Intro Tribuners, jika melihat cuplikan ini, pasti tidak merasa asing. Terkhusus para tribuners di kota Ternateh. Benar banget, saya Iga Almira, reporter tribunternateh.com akan membawa tribuners ke klenteng yang berada di kota Ternateh atau klenteng Tianhou Kiong. Klenteng Tianhou Kiong atau tertulis di gerbang masuk dengan rumah ibadah Ibu Suri Agung ini berada di tengah hiruk pikup pusat kota Ternateh. Merupakan tempat ibadah orang kucu di wilayah kota Ternateh. Tahu gak sih tribuners, kalau klenteng ini sekaligus merupakan klenteng tertua di Indonesia Timur loh. Klenteng di lorong tapikong atau lorong naga ini berada di tengah-tengah pemukiman orang Arab. Walau begitu, tapikong ini diterima dengan baik oleh warga sekitar. Ketika tribuners masuk ke sini, tribuners akan disuguhi oleh pemandangan tenang serta bersih, tidak terlihat satupun sampah di sana. Bangunan dominan merah dan emas, warna feng shui orang kong hucu ini, pada dua pilar masuk ke klenteng terdapat patung naga yang melingkar. Naga lainnya juga terlihat di atap klenteng. Nah tribuners, kenapa naga? Naga merupakan makhluk mitos yang sering dijumpai sebagai ornamen pada klenteng. Naga melambangkan kekuatan, keadilan, kebahagiaan, membawa keberuntungan, dan merupakan penjaga barang suci. Selain naga, juga terdapat dua singa yang berada pada sisi kiri dan kanan pintu masuk utama. Dipercaya untuk melindungi klenteng dari mara bahaya. Masuk ke klenteng, tribuners akan disuguhi dengan ornamen-ornamen khas klenteng seperti tempat dupa, lilin-lilin, puluhan lampion, dan masih banyak lagi. Nah tribuners, ketika saya mengunjungi klenteng ini pada Senin 4 April 2022, bisa dilihat jika klenteng sepi ya. Karena klenteng hanya ramai pada saat imlek. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!